Biasa menyambangi pasar Cihapit Kota Bandung, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah paket sembako dan PLT kepada pedagang. Para pedagang dan pembeli di pasar Cihapit pun antusias menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Parat, Presiden Joko Widodo mendatangi pasar Cihapit Kota Bandung bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan beberapa paket sembako kepada para pedagang dan juga pembeli yang merupakan warga Cihapit Kota Bandung. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo pun memberikan bantuan langsung tunai kepada para pedagang. Di sini? Rp. 200. Rp. 200. Tadi pas lagi dikunjungi oleh Pak Jakowi, ngomong apa pak? Masalah harga. Emang harganya gini? Rp. 40.000. Rp. 40.000. Itu lebih tinggi dari biasa atau seperti itu? Rp. 40.000. Turun? Sebelumnya sempat berapa? Rp. 50.000. Rp. 40.000. Setelah yang bapak, adukan atau obrolan Pak Jakowi tadi ngomong apa? Bisa sih. Bisa sementara. Bisa sementara. Bisa sementara. Bisa sementara. Bisa sementara. Bisa sementara. Tapi itu berarti sampai 10 detik gitu. Lebih dikit 1 menit ya Pak? Lebih dikit lah. Lebih dikit 1 menit? Tapi Pak, sebelumnya udah pernah ketemu Pak Jakowi belum? 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 Betul. Belum? 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 Bisa. Harapannya mungkin gimana Pak? Ya harapannya mungkin untuk mudah-mudahan pasar untuk ke depannya ada kebagian. Pak Jokowi, Pak Cimbako, kegas, minyak, bula kopi, roti mari, teh. Ini sengaja ke sini untuk ketahuan Pak Jokowi, Pak Cimbako, ya senanglah, semoga kita raya semua-semua, pada bahagia, selamat semuanya. Bapak tahu Pak Jokowi datang ke sini dari mana Pak? Dari arah barat. Langsung ke sini Bapaknya? Dari mana Pak, ada presiden ke sini? Ya dari denger-dengar dari orang-orang. Menurut PLH Wali Kota Bandung, Emma Sumarna, Presiden Jokowi Dodo menanyakan soal ketersediaan sembako di Kota Bandung dan beberapa harga jenis sembako. Emma pun bersyukur karena saat ini ketersediaan sembako di Kota Bandung masih aman. Tak hanya menanyakan soal ketersediaan dan harga sembako, Jokowi pun sempat menyambangi warung Bueha di dalam pasar Cihapit. Pasar Cihapit juga dilihat ya, dan alhamdulillah beliau sudah banyak menanyakan, terutama dari ketersediaan kebutuhan bahan pokok. Beliau, saya hanya mendengar tadi bahwa di Bandung yang sudah ada masalah, kemudian saya juga ada Pak Abulok, bahwa ketersediaan berat juga tidak ada masalah. Kemudian juga tadi beliau menanyakan beberapa perkembangan dari hidup Buka, harga alas yang memakai budak, ajam, sapi, dan juga bawang putih, bawang merah. Karena Alhamdulillah itu masih dalam kesempatan. Jadi yang saya dapatkan Alhamdulillah, ini sebetulnya dihiap langsung oleh penduduk dan penduduk ini, bagaimana situasi kondisi ekonomi yang ada di depan ini. Selain membagikan sembako dan BLT, rombongan Presiden Joko Widodo pun membagikan kaos kepada warga Cihapit. Budi Hartati, Bandung TV